Intro Alhamdulillah pemirsa kembali lagi di Fajar Berkah Pasti Berkah Masih berbicara terkait dengan orang-orang yang zolim Betul banget ya Riri Ustajah Nurti Tadi udah dijelasin kalau misalkan zolim itu ada banyak, ada empat gitu kan Betul, ada empat Ada ganjaran untuk orang-orang yang di joliminya seperti apa nih Ustajah? Ya ganjaran bagi orang yang Dijolimi Dijolimi Kalau ini untuk yang di zolimi Ya betul Kalau ganjaran untuk orang yang di zolimi itu adalah ada doa yang mustajab Doa mustajab Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Kalo lah seorang hamba itu terzolimi kemudian dia berdoa Doa terzolimi ini akan dibawa sampai ke langit teman-teman Artinya apa? Allah itu akan mengabulkan orang-orang yang zolim ini Doanya orang yang terzolimi ini gitu ya Masya Allah doa orang yang terzolimi bukan orang yang zolim ya Tapi doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab Maka hati-hati dengan sikap kita Tak boleh kita berzolimi orang lain teman-teman Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa Wattakumullah silahkan kita bertakwa sama Allah Kenapa? Kita harus takut ya Takut dengan apa? Dengan kezoliman itu Kenapa? Karena kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat Tapi ustazah kan kalau katanya ya kita itu gak boleh mendoakan yang buruk-buruk kepada seseorang Walaupun seseorang itu sudah jahat kepada kita Malah kita harusnya mendoakan yang baik-baik Nah tapi kalau dalam kasus ini gimana? Apakah dibolehkan karena kita posisinya di zolimi? Baik Bolehkah kita mendoakan keburukan untuk orang lain? Nah ini teman-teman Sahabatillah Akhi Ustih dimanapun kita berada Mudah-mudahan kita memiliki hati yang bersih teman-teman Kenapa ya? Kalau hati yang bersih insya Allah Akan timbul pada pikiran yang bersih Yang jernih Dan itu akan menonton lisan kita untuk selalu baik Berungkap baik Dan bertindak yang baik Karena lisan itu adalah penerjemah hati kita Karena kalau misalkan hati kita kotor Semua punya amarah dan lain sebagainya Pasti lisan itu selalu mengungkapkan kata-kata yang buruk Termasuk mendoakan yang buruk Tapi kalau hati kita bersih Hati kita insya Allah Lebih terjaga Itu akan bisa membawa lisan kita untuk berkata yang baik Dan yang paling utama adalah Kita harus mengungkapkan yang baik-baik Karena doa itu akan kembali pada diri kita teman-teman Betul sekali Ketika kita mendoakan orang lain Ada malaikat yang akan mengaminkan doa Untuk siapa? Untuk yang mendoakan itu Jadi kita harus kembalikan lagi sama Allah Kita mohon doa yang terbaik Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang Yang melakukan perlaku zolim itu Supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang zolim tentunya Luar biasa sekali Nah ini gimana nih Ibu Ibu Stazah Karena kan kita tuh kadang-kadang gak tahu ya Kalau misalkan kita melakukan tindakan yang zolim Gimana caranya kita akhirnya sadar bahwa Oke hal-hal yang saya lakukan ini ternyata sudah zolim Baik Bagaimana cara kita tahu? Tentu harus punya ilmu teman-teman Ya Akhir uhti yang dirahmati Allah Tehkinan Dan Tahririn Ya Jadi yang pertama adalah ilmu dulu Maka pantas saja Rasulullah berkesan kepada kita Tulabul almi faridatun ala kulimusibidual muslimat Menungkut ilmu itu wajib Teman-teman Ya baik laki-laki Maupun perempuan gitu ya Kenapa? Karena Dengan orang yang berilmu itu Insya Allah dia akan mampu Menjadi Bertindak yang baik Termasuk Menghindari perilaku zalim Karena perilaku zalim ini adalah perilaku yang dilarang dalam Islam Karena ini bertentangan dengan prinsip keadilan teman-teman Ya karena dalam definisi zalim Kata zalama itu adalah artinya gelap teman-teman Ya Kalau gelap artinya Artinya ada sebuah tindakan kecurangan Langgaran Ya Pekaniayaan Yang dilakukan Dalam suatu tindakan kezaliman tadi Ya makanya ini adalah suatu perbuatan yang berseberangan dengan ajaran Islam Ya Artinya kita tak boleh melakukan perbuatan zalim Masya Allah luar biasa ya Tadi Bersaja kalau misalnya kita gak mau berbuat zalim Tadi salah satunya kita harus menjaga pikiran kita Hati kita biar tetap bersih Gimana sih cara menjaganya? Ya Bagaimana cara kita menjaga hati? Ya Ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Ini adalah salah satu percakapan dari sahabat Rasulullah Jadi dulu sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Tolong beritahukan aku Gitu ya Kata Rasulullah Inna fil jasa dimutullah Ingatlah Bahwa dalam tubuh kita Ada segumpal daging gitu ya Ida salat salat al jasa dukuluhu Wa idha fasadat fasad al jasa dukuluhu Kalau dia baik Baik seluruhnya Kalau dia buruk Maka buruk seluruhnya Ya Rasulullah apa? Segumpal daging itu Maka Rasulullah mengatakan Allah wahiyal qaludu Itu adalah hati kita Maka hati itu akan menjadi barometer kehidupan kita Makanya penting sekali untuk memiliki hati yang bersih Hati yang suci gitu ya Hati yang dekat dengan Allah Dengan apa? Mendawamkan hal-hal yang baik yang diatur dalam aturan Islam Rajin salat Tak boleh melalikan salat ya Harus rajin salat tepat waktu Mengaji sebagai bekal untuk mensiram di hati kita Berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya Kemudian apa lagi? Dan tak lupa kita selain menjadi orang yang berilmu Kita mampu mengamalkan dari ilmu yang kita miliki Agar apa? Ilmu iman inilah yang akan menjadi membuahkan amal soleh dalam kehidupan kita Wah Masya Allah Dan jangan lupa ada satu lagi Apa tuh Ustazah? Apa ya? Selain kita harus membersihkan hati Juga jangan lupa teman-teman Ternyata hati itu bisa menjadi hal yang sangat urjan sekali Kenapa? Karena Allah itu gak pernah melihat bentuk rupanya Teh ririn, teh kinan Tidak Allah gak pernah lihat itu Atau harta-harta kalian gak pernah Allah lihat itu Tapi yang Allah lihat itu adalah Wulubukum wa'amalikum Itu adalah hati-hati kita Juga amalan-amanan kita Tentu Setelah hati yang dilihat itu adalah amal Maka amal itu harus ikhlas Lillahi ta'ala Gak boleh kita sampai Kita beramal Tapi ingin dilihat oleh orang lain Gitu ya Kita beramal Kita beramal Tapi ingin menaikkan popularitas kita Misalnya gitu ya Dan ingatlah setiap amal yang kita lakukan itu Kalau ada biji kesombongan Itu bisa menghanguskan seluruh amal kebaikan kita Selama di dunia Sayang banget ya Kita sudah beramal gitu Tapi karena kita Niatnya pengen dilihat sama orang lain Malah dihapus Itu pahalanya Teh ririn Nah ini Teh ririn Dan juga Ustazah nih Kinan bingung nih Karena mungkin aja ya Secara tidak langsung Juga Kinan sudah melakukan hal-hal yang zolim Walau halam kita gak tahu Nah gimana caranya untuk akhirnya Ketika Kinan mau bertobat gitu Ustazah Apa yang harus Kinan lakukan Langkah apa yang harus Kinan lakukan gitu Betul Ya Langkah apa sih yang bisa kita lakukan Untuk bertobat kepada Allah SWT Teringat dari salah satu Pesan Nabi Muhammad SAW Yang Kalau lah seorang hamba Menjumpai ropnya Dengan membawa setumpukan dosa ya Dosanya udah segunung nih Tapi kalau dia taubat dan nasuhah Taubat yang sebenar-benarnya Insya Allah Allah pun akan memaafkan dosa-dosa kita teman-teman gitu ya Sahabatillah yang dirahmati Allah Tak boleh La tabnatubbir rahmatillah Tak boleh kita Berputus asa dari rahmat Allah Ya Jadi kalaupun kita punya dosa Pernah berbuat zalim Kita harus nantiasa Melakukan Apa? Melakukan taubatan nasuhah Taubat yang sebenar-benarnya Dan hal ini pun ditegaskan dalam Quran Surat At-Tahrim Ya Itu ada firman Allah yang menegaskan Bahwa kalau kamu Yaihalatina Amanu Wahai orang-orang yang senantiasa Beriman Ya harus senantiasa Menjadi orang yang terbaik Dengan apa Kalau kamu mau bertobat Jadilah orang yang bertobat itu adalah Sebenar-benarnya Tidak STMJ Apa itu STMJ? STMJ Itu ya Ada orang yang sholat Tapi maksiatnya Jalan Terus Jadi tidak boleh seperti itu Artinya apa? Kita harus Dan ciri taubat yang diterima Itu apa teman-teman? Itu adalah Tidak mengulangi Kesalahan yang sama Jadi kalau kita zalim Beri taubat Dan ingatlah Perbuatan Zalim yang kita lakukan Tak boleh kita ulangi kembali Luar biasa ya Terkait dengan Orang-orang yang zolim Betul Betul Tehririn Nah ini ya Ustazah Aku juga Pengen tahu nih Gimana caranya ya Misalkan ada teman Kinan Yang Kinan tahu Dia berbuat zalim Kan katanya Kita sebagai umat muslim Harus saling mengingatkan Kepada sesama umat muslim lagi Gitu ya Bahkan kepada semua manusia ya Nah Kira-kira Kalau misalkan kita udah tahu nih Kamu harusnya tidak boleh begitu Itu zalim Nah gimana cara menyadarkannya Yang tidak bikin hati dia tersinggung Gitu loh Ustazah Iya Ini kan Fenomena akhir zaman ya Betul Akhir zaman itu Banyak orang yang Mendengar kebaikan Tapi dia tidak mau Mengikuti kebaikan itu Gitu ya Jadi tahu kebaikan Tapi dia tidak mau Mengikuti kebaikan itu Dan itu adalah fenomena hari ini Teman-teman Banyak sekali Di luar sana Orang yang mengaku Islam Tapi dia tahu Salat itu wajib Tapi dia tidak melakukan Salat itu Itu kan bahaya Makanya langkah kita Untuk senantiasa melakukan Apa namanya Mengingatkan saudara kita Bagaimana Pertama itu adalah Mengingatkan Pertama adalah mengingatkan dulu Ya Langkah yang kedua adalah Menasehati teman-teman Ya setelah mengingatkan Ayo Kita sholat Kenapa sih tidak sholat Jadi kalau menasehat itu Langsung ke dalam Psikologis orang tersebut Ini alasan tidak sholat Kenapa Karena meninggalkan sholat Itu adalah bentuk Kezaliman terhadap diri kita Karena kita sudah Melalaikan perintah Allah Nah kemudian yang ketiga adalah Mendoakan Teman-teman Jadi mendoakan itu adalah Salah satu senjata Umat Islam Yang bisa kita lakukan Ketika di luar sana Ada orang yang zalim Kita lakukan Tiga hal ini Teman-teman Dengan mengingatkan Menasehati Dan mendoakan Orang tersebut Karena sejatinya Siapa sih Yang memberikan hidayah Allah Ingat gak Kisahnya Paman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapakah dia? Ada yang tahu? Siapa Paman Siapa tuh? Siapa? Adalah Abu Abu Bakar Abu Abu Tolib Iya Itu adalah Paman Abu Tolib Itu Paman Nabi Muhammad Iya Betul Dalam kisah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu Diurus sama Pamannya Diasu Dibesarkan Diajarkan Mengolak Mengembalak Supaya dia mati Orang itu bisa berubah Atau tidak Yang pasti Kita adalah Harus berusaha Dan usaha kita adalah Dengan mengingatkan Menasehati Dan mendoakan Masya Allah Masya Allah Terima kasih Banyak kita Terkait dengan diskusi Terkait dengan orang-orang yang jolim Tapi ada yang melewat dulu Boleh banget Kalau misalkan mau tanya-tanya Boleh langsung kontak di bawah ini Di 0813-9447-7912 Dan jangan kemana-mana Tetap di Fajar Berkah Pasti Berkah Selamat menikmati